Oke everybody Buah semangka, buah mana lagi? Dedin sudah menyangka bahwa kalian akan menonton lagi Oke? Jangan lupa like, subscribe, dan tanda lonceng di bawah ini Pada kesempatan ini Dedin setiawan SH Pada kesempatan kali ini Dedin akan membahas terkait Masalah perbedaan antara penipuan Dan penggalapan Penipuan diatur di dalam Pasal 378 Serampai 395 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Sedangkan Penggalapan diatur di dalam pasal 372 Sampai 377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di dalam pasal 378 Terkait masalah Penipuan yang berbunyi Yaitu barang siapa dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri Atau orang lain Secara melawan hukum Dengan memakai Nama palsu Atau martabat palsu Dengan tipu muslihat Atau rangkaian kebohongan Menggerakkan orang lain Untuk menyerahkan barang Sesuatu kepadanya Atau supaya memberi hutang Maupun menghapuskan pihutang Diancam karena penipuan Dengan pidana penjara Paling lama 4 tahun Oke seperti itu bunyinya Pasal 378 Tentang penipuan Sedangkan bunyinya Pasal 372 Tentang penggelapan Bunyinya sebagai berikut Barang siapa dengan Sengaja dan melawan hukum Memiliki bahan sesuatu Yang seluruhnya Atau sebagian Adalah kepunyaan orang lain Tetapi yang ada dalam Kekuasaan Bukan karena Kejahatan Diancam karena penggalapan Dengan pidana penjara Paling lama 4 tahun Atau pidana denda Paling banyak 900 ribu rupiah Oke seperti itu penjelasan singkat Banyak yang bertanya kepada Bang Deden Bang Deden apa sih bedanya Terkait masalah penipuan Dan penggalapan Dan banyak juga Klien saya yang bertanya Seperti itu Maka saya lewat video ini Saya juga akan Membahas supaya Kamu juga paham Oke salah satu contoh Yang pernah saya tangani Di dalam Kasus penipuan dan penggalapan Antara si A dan si B Melakukan jual beli Akan tetapi Si A ini menjual motornya Kepada si B Dan mereka telah Melakukan kesepakatan Bahwa terjadinya Jual beli tersebut Lalu kemudian Si A ini telah Mengambilkan Uang kepada si B Atas perjanjian Jual beli motor tersebut Lalu kemudian Si A ini belum Menyerahkan motornya Kepada si B Dan dia menjanjikan besok Lalu kemudian Si B menyerahkan uang Pada saat sekarang Pada saat hari ini juga Lalu kemudian Keesokan harinya Si A ternyata Tidak memberi motor Lalu kemudian Dia pergi Membawa Uang tersebut Itu contoh Salah satunya Terkait masalah penipuan Artinya Andai kata Si B ini sudah tahu Bahwa motonya Tidak akan Diserahkan Maka si B Tidak akan Melakukan jual beli Motor tersebut Itu adalah Contoh dari penipuan Sedangkan Penggelapan adalah Penggelapan ini Misalkan Contohnya lagi Masih di dalam Terkait masalah jual beli Sepeda motor Si A Sudah Menjual motornya Tanpa menyerahkan Sepeda motor Lalu dia Membawa kabur Uang si B Itu adalah Contohnya Bahwa Si A Telah melakukan Penggelapan Itu intinya Dan pada saat itu juga Saya menangani Kasus terkait Masalah penggelapan Sampai klien saya Ditahan Saudara Contoh kasus Yang kedua Yang pernah saya Tangani dalam hal ini Bahwa pada saat itu Dia meminjam Sepeda motor Kepada temannya Si B Lalu kemudian Si B dan A ini telah Akses bahwa Motornya dipinjamkan Si Kepada temannya itu Lalu kemudian Temannya ini Membawa motornya Bukan untuk dipinjam Lalu kemudian Digadai Sedangkan setelah itu Dia gade Dia memperoleh uang Dari gadainya Itulah yang dinamakan Penggelapan Seperti itu Penjelasan terkait Masalah penipuan Dan penggelapan Dan banyak sekali Kasus-kasus yang pernah Saya tangani Dalam masyarakat Bahwa Penggelapan dan penipuan Seperti itulah Masalahnya Beda-beda tipis Tapi motifnya berbeda Itu penjelasannya Saya Semoga teman-teman Jauh dari masalah Semoga video ini Bermanfaat untuk Kalian semua Terima kasih Sudah menonton video saya Burung ketilan Burung sangrawasi Cukup sekian Terima kasih Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini